selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu channel nasib dan hoki pada kesempatan video kali ini, akan memberikan ulasan yang sangat menarik dan berguna bagi panjenengan semuanya, yaitu mengenai 8 ciri-ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra pagar gaib kala cakra pada intinya merupakan suatu ilmu pembalik, yaitu membalikan energi negatif menjadi energi positif, termasuk bisa mengubah niatan jahat menjadi suatu kebaikan pada zaman dahulu, leluhur tanah jawa selain menggunakan pagar gaib kala cakra untuk melindungi dirinya, mereka juga menanamkannya di suatu bangunan tempat tinggal di mana tujuannya agar tempat tersebut aman dan bebas dari gangguan gaib maupun manusia yang memiliki niatan jahat kekuatan pagaran gaib kala cakra di suatu rumah jika tidak ada suatu hal yang mengusiknya, maka kesaktiannya bisa berlangsung turun-temurun bahkan mungkin saja rumah yang panjenengan tempat di saat ini pun, memiliki pagar gaib yang dulu ditanam oleh leluhur panjenengan untuk mengetahui hal tersebut, maka berikut ini akan dijabarkan mengenai ciri-ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra di mana yang pertama adalah rumah panjenengan terasa damai dan tenang energi pagar gaib kala cakra akan melindungi segala sesuatu yang berada di dalamnya sehingga otomatis juga akan membuat rumah panjenengan jauh dari energi dan hal yang negatif hal ini dapat diketahui dari kondisi panjenengan yang bisa merasa nyaman dan rileks saat sedang berada di dalam rumah bahkan panjenengan juga menganggap bahwa berada di rumah adalah tempat perlindungan yang paling aman hal tersebut bisa terjadi, karena pagar gaib kala cakra akan membuat energi yang berada di dalam rumah panjenengan sangat seimbang bahkan cenderung lebih bersifat positif ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra yang kedua adalah panjenengan dan keluarga yang lain bisa tidur nyenyak di malam hari kebanyakan dari energi negatif akan menyerang manusia pada saat mereka sedang tidur baik itu energi negatif alami atau yang berasal dari kiriman energi tersebut akan menyusup ke dalam badan kita dengan wujud mimpi buruk, sleep paralysis, atau bahkan penampakan dengan adanya pagar gaib kala cakra yang menyelimuti rumah panjenengan maka energi-energi negatif tersebut tidak bisa masuk oleh sebab itulah panjenengan dapat tidur dengan nyenyak terutama di malam hari tanda yang sama juga ditunjukkan oleh perilaku bayi ataupun hewan peliharaan panjenengan terutama kucing dan anjing seorang bayi dan juga binatang peliharaan tersebut tidak akan banyak rewel di malam hari jika rumah panjenengan terlindungi dari energi negatif ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra urutan ketiga adalah panjenengan serta penghuni lainnya jarang sakit dan jarang bertengkar sebuah rumah yang terkena serangan gaib maka salah satu penghuninya yang memang menjadi target atau yang berada di posisi paling lemah akan tumbang karena penyakit tertentu yang aneh penyakit tersebut jika diperiksakan secara medis maka tidak akan bisa terdeteksi paling hanya akan dikatakan karena terlalu banyak pikiran dan keanehan lainnya adalah penyakit tersebut akan kumat pada jam-jam tertentu seperti menjelang maghrib ataupun tepat pada tengah hari namun rumah yang terlindungi oleh pagar gaib kala cakra penghuninya tidak akan pernah mengalami hal tersebut meskipun sakit, sifatnya adalah umum dan pasti akan segera sembuh rumah yang beraura positif pagar gaib kala cakra juga akan membuat para penghuninya menjadi adem ayem mereka tidak akan mudah terpancing amarahnya hanya karena hal-hal yang sepele berbeda dengan rumah yang berenergi negatif di mana hal itu akan membuat penghuninya mudah panas dan tidak betah di rumah ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra urutan kelima adalah panjenengan merasa bahwa rumah panjenengan adalah rumah pembawa rezeki pagar gaib kala cakra selain berfungsi sebagai benteng perlindungan rumah juga memiliki kesaktian untuk mendatangkan aura pengasihan bagi para penghuninya aura dari energi pengasihan inilah yang secara tidak langsung akan membuat penghuninya memiliki rezeki yang lancar misalnya saja setelah panjenengan menghuni rumah tersebut usaha dan pekerjaan panjenengan semakin berkembang pokoknya ada saja rezekinya kemudian ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra urutan ke enam adalah rumah panjenengan sering didatangi serangga vibrasi energi tinggi yang dipancarkan oleh pagar gaib kala cakra di rumah panjenengan akan menarik datangnya binatang-binatang tertentu selain kucing dan anjing biasanya yang datang adalah kupu-kupu, belalang, capung, dan kepik kehadiran hewan-hewan tersebut juga menjadi pertanda bahwa rumah tempat tinggal panjenengan dipenuhi oleh energi positif dimana hal itu juga akan bisa membawa keberuntungan bagi orang-orang yang menempatinya dan anehnya jika panjenengan membuang hewan tersebut keluar rumah biasanya mereka akan kembali lagi entah saat itu juga atau pada keesokan hari hewan tersebut seolah-olah merasa betah di rumah panjenengan dan tidak mau pergi ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra urutan ketujuh adalah panjenengan pernah beberapa kali mendengar suara ledakan yang bersumber dari atas rumah panjenengan suara ledakan ini kemudian akan disusul dengan suara seperti pasir yang berjatuhan di atas atap rumah panjenengan dan biasanya terjadi setelah lewat tengah malam atau menjelang subuh hal itu adalah pertanda bahwa ada suatu kiriman energi jahat yang berupa santet, pelet, atau guna-guna yang berusaha masuk ke dalam rumah panjenengan namun gagal atau bisa juga sebenarnya kiriman tersebut bukanlah untuk pihak panjenengan namun ketika secara tidak sengaja lewat di atas rumah kiriman tersebut terkena energi dari pagar gaib dan kemudian hancur di atas rumah panjenengan selanjutnya ciri-ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra urutan ke-8 adalah adanya cerita mistis tertentu mengenai rumah panjenengan cerita mistis yang dimaksud tentunya adalah cerita mistis yang bersifat positif dan biasanya lebih banyak dialami oleh orang-orang yang tinggal di sekitar rumah panjenengan banyak cerita tidak masuk akal yang biasa terjadi pada rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra ini misalnya panjenengan mendengar cerita ketika rumah panjenengan masih dihuni oleh simbah buyut ada pencuri yang tidak bisa keluar dari dalam rumah tersebut pencuri tersebut merasa sudah berjalan jauh namun ternyata hanya berputar-putar di halaman rumah panjenengan sampai pada keesokan harinya ada pula cerita mengenai orang yang dengan tanpa izin mengambil buah mangga di rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra orang tersebut kemudian menjadi sakit dan baru sembuh setelah meminta maaf dan diberi segelas air putih oleh yang empunya rumah itulah tadi video mengenai 8 ciri-ciri rumah yang memiliki pagar gaib kala cakra semoga dengan menyimaknya panjenengan akan memperoleh wawasan dan manfaat yang baru seperti biasa sebagai penutup admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Tuhan yang maha kuasa amin selamat menikmati